Jokowi tegaskan Ambalat tidak bisa dikompromikan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak bisa dikompromikan. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan bersikap tegas kepada pemerintah Malaysia. Kedolotan dijaga di nomor satu kan. Jangan dikompromikan. Jadi bersikap tegas kepada pemerintah Malaysia soal perbatasan Ambalat. Ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Sebelumnya, Panglima TNI Jendral Andika Perkasa juga minta Menlu Retno untuk melakukan protes diplomatik terkait kapal perang Malaysia yang masuk ke wilayah perairan Ambalat. Menanggapi pernyataan itu, Menlu Retno mengatakan akan kirim protes jika memang terjadi pelanggaran. Jika pelanggaran konfirma terjadi, Ikemlu akan mengirimkan notas protes Ujar Menlu Retno Marsudi seperti yang diketahui. Permasalahan perbatasan wilayah di Ambalat ini memang masih menjadi isu panas bagi negara Malaysia di Indonesia. Meski begitu, Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengingatkan agar protes dilakukan dengan cara santun, semua kita kelola tanpa pendekatan kekerasan. Kita kelola dengan konteks politik yang lebih santun, yaitu protes diplomatik dan sebagainya. Keamanan di Ambalat enggak ada masalah sebenarnya, kata Jendral Bintang 4 itu. Presiden Jokowi telah mengetahui ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Menyusul laporan Panglima TNI bahwa 9 pesawat tempur Malaysia sepanjang tahun ini menerobos wilayah udara RI di kawasan itu. Sudah daya yang disampaikan Presiden Kementerian Luar Negeri. Kedolotan dijaga, jangan dikompromikan, kata Andi di Istana Kepresidenan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa sebelumnya telah mengirim surat resmi ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Meminta pemerintah RI untuk segera mengirim nota protes kepada Malaysia, ujar Jendral TNI itu. Sudah 10 kali pesawat Malaysia melenggar perbatasan dengan menerobos wilayah Ambalat di Kalimantan. Kapal-kapal Malaysia juga masih berulang kali melenggar batas di lautan. Untuk mengasah kemampuan dan keterampilan prajurit, Komando Pertahanan Udara Nasional menggelar operasi latihan dengan puncaknya. Berada di Tarakan, ada berbagai unsur yang dilibatkan. Termasuk dari TNI-AD dan TNI-AL, jadi inilah latihan puncak Kohanudnas dengan Sandi Perkasa. B-15, kita gelar 4 pesawat Sukhoi dari Makassar di Tarakan. Kita skenario-kan, ada pesawat masuk ke wilayah kita, ungkap Komandan Lanut Tarakan, Letkol PNB Tio Pan, Hutapia saat berbincang menurut Tio latihan di gelar hari ini. Dan besok, dan melibatkan beberapa unsur pesawat yakni 4 Sukhoi dan skadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar. Yang dibawa ke Tarakan, 3 pesawat Hulk di Lanut Tarakan, dan juga 1 pesawat Boeing, latihan dipusatkan di Tarakan. Kohanudnas memonitor kemampuan dari Kosek 2 Makassar. Satuan radar di bawahnya, kita gunakan radar Tarakan, radar Balikpapan, dan radar Gorontalo, ucap Tio. Soal itu, latihan juga melibatkan kapal perang KRI di Laut Ambalat dan Rudal. Milik TNI-AD di Bontang, kal tim untuk hari pertama, latihan kerlang berlangsung lancar. Kita skenario-kan ada pesawat masuk lewat utara. Begitu masuk dihalau oleh Sukhoi, itu pesawat Boeing yang dianggap musuh. Kata Tio, besok skenario untuk menghancurkan 3 sekaligus pesawat Boeing yang diskenario-kan masuk lewat Ambalat. Disuruh pergi nggak mau, apa mau kita tembak atau force down di Lanut Tarakan. Radar akan dilihat gimana skenario-nya, sambungnya. Latihan juga melibatkan satu regu, Sar Paskas, di mana prajurit akan melakukan operasi latihan untuk menghadapi pesawat musuh yang sudah di force down. Kemudian latihan juga membuat skenario bagaimana menembak kapal ilegal yang memasuki wilayah Laut Ambalat. Di bawah akan dilihat gimana pasukan akan menerima pesawat yang di force down. Sampai pilot diambil, Sukhoi diskenario-kan menghancurkan kapal di Ambalat pakai KRI. Pesawat huk dari balik papan diskenario-kan penyusup dan diancam. Akan ditembak dengan rudal dari bawah. Terang Tio. Latihan ini termasuk pergerakan Sukhoi di Tarakan, kata Tio, merupakan jawaban atas terjadinya pelenggaran wilayah diperbatasan oleh Malaysia. TNI AU ingin menunjukkan kekuatannya. Untuk menjaga Ambalat itu kita kondisikan untuk menunjukkan kita di Kalimantan sudah siap. Ini untuk menjawab yang kemarin 10 pesawat menerobos masuk. Intinya ingin menunjukkan TNI AU hadir di Ambalat tutupnya. Tiga kenderang jenis truk yang membawa ratusan prajurit TNI Angkatan Laut bergerak dari markas Biget Inponteri 2 Garing Marinir Bigif 2 Garing Marinir. Truk-truk tersebut membawa para prajurit korps marinir TNI Angkatan Laut menuju medan pertempuran. Sebelum diberangkatkan ratusan prajurit satuan elit baret ungu ini diperiksa kesiapan dan kelengkapannya oleh perwira staf operasi PASOPS Bigif 2 Garing Marinir. Kedolotan dijaga di nomor satu kan? Jangan dikompromikan. Jadi bersikap tugas kepada pemerintah Malaysia soal perbatasan Ambalat. Ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga minta Menlu Retno untuk melakukan protes diplomatik terkait kapal peran Malaysia yang masuk ke wilayah perairan Ambalat. Menanggapi pernyataan itu, Menlu Retno mengatakan, akan kirim protes jika memang terjadi pelanggaran. Jika pelanggaran konfirmat terjadi, Kemlu akan mengirimkan notas protes ujar Menlu Retno Marsudi seperti yang diketahui. Permasalahan perbatasan wilayah di Ambalat ini memang masih menjadi isu panas bagi negara Malaysia di Indonesia. Meski begitu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengingatkan agar protes dilakukan dengan cara santun, semua kita kelola tanpa pendekatan kekerasan. Kita kelola dengan konteks politik yang lebih santun, yaitu protes diplomatik dan sebagainya. Keamanan di Ambalat nggak ada masalah sebenarnya, kata Jenderal Bintang 4 itu. Presiden Jokowi telah mengetahui ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Menyusul laporan Panglima TNI bahwa sembilan pesawat tempur Malaysia sepanjang tahun ini menerobos wilayah udara RI di kawasan itu. Sudah ada yang disampaikan Presiden ke Menteri Luar Negeri. Kedolotan dijaga, jangan dikompromikan, kata Andi di Istana Kepresidenan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, sebelumnya telah mengirim surat resmi ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Meminta pemerintah RI untuk segera mengirim nota protes kepada Malaysia, ujar Jenderal TNI itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!